Kawasan Monas akan didesain ulang pendukung Anies Kejang-Kejang Ditulis Selesardi dari laman SeaWorld.com Kalau kalian melihat foto di media sosial di mana Menteri Bewaman Erick Thohir dan PJ Heru Budi Menatap Monas dari sebuah gedung, pastilah kalian sudah paham maksudnya apa Akan ada sesuatu untuk kawasan Monas Ternyata Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kementerian BUMN sepakat Akan membuat kawasan Monas menjadi lebih hijau Keputusan tersebut merupakan hasil sinkronisasi pengelolaan aset-aset BUMN dengan pemerintah daerah Jakarta Erick Thohir berkata, kita sinkronisasi soal aset-aset yang dimiliki BUMN Juga Pemda untuk menjadi fasilitas publik Monas tentu bagian publik area yang sangat hijau Kawasan Monas harus mengedepankan konsep penghijauan seperti kompleks GBK PJ Heru yang akan mendesain kawasan Monas bersama dengan menyesenat Pratikno supaya lebih hijau Erick meminta agar penghijauan yang dilakukan di kawasan Monas dilakukan secara serius dan total Ia merujuk pada kawasan GBK yang menurutnya tampak lebih baik dibanding sebelumnya Erick berkata, hijau ini jangan tanggung kalau di Senayan kompleks GBK bagus tidak? Bagus dong? Nah soal hijau-hijauan, tentu ini secara tidak langsung menyinggung Anis ya Kalian sudah pasti tahulah kawasan Monas sempat direvitalisasi oleh Anis pada 2019 Diduga, revitalisasi ini untuk memfasilitasi penyelenggaraan Formula E yang awalnya akan digelar di kawasan tersebut Alhasil Anis banjir kritikan Gimana tidak banyak pohon yang ditebang untuk memuluskan proyek tersebut Total, ada 205 pohon yang ditebang Yang katanya untuk membuat plaza atau alun-alun beralaskan beton Bahkan katanya nih, pohon-pohon tersebut cukup mahal Ferguso Tapi ditebang Dan lebih herannya lagi, pohon-pohon tersebut tidak diketahui keberadaannya hingga detik ini Katanya dibawa ke kebun untuk disehatkan Anis sungguh lihai bertata-kata Pohon disehatkan gimana caranya tuh? Saya pun bingung sampai saat ini Disehatkan dengan disuntik vitamin C gitu? Atau pohonnya disuruh angkat besi dan latihan kardio agar lebih sehat? Kalau mau bicara jujur, pohon-pohon tersebut sudah entah jadi apa Mungkin dijual atau sudah berubah jadi perabotan Anis cuma ngeles tuh agar mengulur waktu Supaya isu ini lama-lama redup dengan sendirinya Kalau menurut pendukungnya yang sedang kesal-kesalnya Ini adalah konspirasi untuk menjatuhkan Anis Ini adalah persekong kolor busuk untuk merusak kembali apa yang sudah dikerjakan Anis dengan beautiful Beautiful dari Hong Kong Kemungkinan desain revitalisasi yang dilakukan Anis tidak direstui karena berbagai faktor Tapi bukan Anis namanya kalau tidak engeyal dan ngotot Apa yang dia mau harus dilanjutkan tidak peduli berapa banyak yang protes Gak peduli seberapa tidak logisnya kebijakan Anis Pendukungnya menodoh, kerjaan Anis dirusak lagi Lah ini namanya maling teriak maling dong Emangnya Anis tidak merusak apa yang sudah baik di era gubernur sebelumnya Bahkan yang penting dan mendesak pun ya cak-cah kan Penanganan banjir dibuat bertele-tele Normalisasi sungai seenak cidatnya diganti dengan naturalisasi Rumah sosun diganti jadi rumah DP0 Yang targetnya isu not habis-habisan Apa yang tidak baik di mata publik tapi dianggap baik oleh Anis Anis anti-mainstream Yang dia lakukan receh dan gak penting Tapi dibilang itu prestasi luar biasa Dan ketika apa yang tidak baik mau diperbaiki lagi Pendukungnya ngamuk-ngamuk Mereka menodoh Heru boneka pemerintah pusat Kemudian Heru bukan gubernur pilihan warga tapi pilihan presiden Halah perat ya Anis ngacak-ngacak banyak kebijakan mereka diam saja Anis banyak ngibul janji kampanye banyak yang gak diwujudkan Mereka gak protes tuh Mereka pura-pura pingsan Kalau memang apa yang dilakukan Anis seolah Dinegasikan karena memang tidak bagus Lalu dia melakukan itu Sekarang harus siap terima balasan Sakit hati karena pernah diri shuffle sebagai menteri Wajar aja sih Tapi yang gak gitu juga Kalim melampiaskan lewat berbagai kebijakan Dan berseberangan dengan pemerintah pusat Contohnya adalah normalisasi sungai Anis gak mau bebaskan lahan Normalisasi sungai mandik gara-gara Anis Bukankah itu licik dan sengaja? Kalau mau kasar bagusnya semua warisan Anis yang jelek-jelek dihilangkan saja Agar generasi ke depan gak perlu tahu Dulu ada gubernur yang menang didukung kelompok penjual ayat-mayat Lalu gak becus kerja dan cuma bisa bersuat lidah Ada debat dengan pihak lain Jadi bagaimana menurut Anda?